Dalam hal seperti apa, kemudian kita bisa membedakan atau memang gak bisa dibedakan sama sekali ketika dia dikritik dalam hal ini, apakah pribadinya atau dalam hal ini dalam posisi jabatannya. Setiap pejabat publik, dia hanya punya tubuh publik, tubuh publik dan tubuh privat itu menyatu kalau sistemnya kerajaan, raja itu tubuh publiknya menyatu dengan tubuh privatnya, karena itu menghina raja artinya menghina seseorang yang bernama Sultan Hamang Kebuwono ke-70 misalnya. Secara persona, itu melekat. Tetapi dalam demokrasi dipisahkan, tubuh publik itu tidak boleh membawa tubuh privat demikian sebaliknya. Jadi dalam demokrasi, kita menyebut negeri ini, republika, res publika, res the thing, adalah urusan publik, gak mungkin tubuh privat itu menyelundup dengan tubuh publik. Nah ini yang gak dimengerti bukan sekedar kabinetnya, Pak Jokowi juga gak ngerti itu. Jadi saya mau terangkan bahwa kehadiran Pak Jokowi sebagai presiden, sebagai kepala negara, apalagi itu, harusnya memberi semacam publik diskors bahwa gak boleh ada pejabat yang tersinggung kalau dia dikritik. Dengan cara apapun, saya terganggu ke manusia, gak ada, Anda itu lembaga, Anda itu fungsi. Sama seperti presiden, presiden ada fungsi. Dia bukan persona itu. Nah bagian ini yang memang tadi benar, secara awam, kita masih hidup dalam alam kerajaan, dimana tubuh publik menyatu dengan tubuh privat, mengkritik pejabat publik, memang tersinggung seluruh keluarganya itu. Apalagi kalau masernya ikut sebagai keluarga, tersinggung semua itu kan. Jadi kedunguan itu yang mau saya batalkan berkali-kali, Pak. Kita gak boleh mengaktifkan sentimen kalau kita berhadapan dengan pejabat publik. Demikian sebaliknya, pejabat publik harus menghormati rakyat. Dia gak boleh mempidanakan rakyat. Yang boleh pidanakan rakyat itu orang. Jangan pejabat publik mempidanakan rakyat. Loh dia kita yang pilih kok bagaimana? Jadi secara etis, batal ide tentang pertanggung jawaban pejabat publik. Justru karena feudalisme dan arogansi kekuasaan itu di ucapkan berlebih sehingga publik merasa, oh benar dong, bapak itu gak boleh dikritik. Padahal itu bapak yang kita pilih. Kalau dia kita pilih, bisa kita turunkan. Saya mengajar bertahun-tahun metodologi dan logik situ dalam penelitian. Tidak ada ketentuan etis untuk memastikan bahwa hasil riset itu harus final sempurna. Kata riset sendiri, riset artinya ongoing in the making. Gak ada riset yang final. Sama seperti kebijakan Jokowi, gak ada yang final. Karena itu mau diteruskan oleh pemimpin yang berikut. Continuity segala macam. Jadi di dalam kata itu sendiri, riset artinya belum final. Itu dasarnya. Karena itu akan ada orang yang mengkritik riset itu. Kalau risetnya udah final, dia berubah menjadi kitab suci. Itu bedanya antara hasil riset dan kitab suci. Kitab suci final. Konstitusi kita tidak final. Kendati ditulis dalam teks. Undang-undang sempat kelima. Tetapi di belakangnya tetap ada prinsip untuk di-amendement. Tetap ada prinsip bahwa konstitusi itu adalah living constitution. Dia bertumbuh. Demikian juga riset. Atau bukan demikian. Apalagi riset. Yang menunggu data baru. Yang menunggu konfirmasi dan rekonfirmasi itu. Yang menunggu debat akademis. Yang menanti kontroversi itu. Jadi riset tidak mungkin final. Jadi kalau bilang riset itu. Abang-abangnya. Tunggu aja ujungnya nanti kan. Sama seperti ilmu fisika juga bahkan yang kita sebut. Ilmu pasti tidak final. Ilmu fisika itu bertumbuh mengikuti paradigma. Riset-riset teknis bahkan menunggu paradigma. Apalagi riset sosial. Variablenya banyak itu. Jadi kalau kita lihat misalnya. Ilmu fisika itu. Yang bahkan metodologinya demikian rigid. Setiap 8 jam berubah paradigma-nya. Apalagi riset soal hak asas manusia. Soal lingkungan. Soal demokrasi. Jadi riset sosial itu. Statusnya in the making. Ongoing itu. Nah karena itu. Kalau katakan mana solusinya. Tunggu aja kalau riset itu udah sempurna. Kan itu dasarnya kan. Jadi selama riset itu belum selesai. Jangan intervensi itu. Kecuali riset itu gak ada dasarnya. Ini riset yang berupaya untuk beri edukasi pada publik. Tentang environment. Kan pertanyaan riset. Environment adalah Do you speak environmental ethics? Kita bertanya pada soal itu tuh. Jadi jangan dianggap bahwa riset itu harus ada solusinya. Enggak. Riset itu tidak perlu ada solusi tuh. Riset itu menunjukkan masalah. Itu riset tentang problem tuh. Yang kedua tadi. Soal kritik. Kritik itu gak harus membangun. Kata dasar kritik artinya membongkar justru. Bukan membangun. Kacau jurnalisme kita. Kritik harus membangun. Kritik harus membangun. Kata kritik itu artinya menganalisis. Menganalisisnya membongkar. Sama seperti dokter bedah. Dia mesti bongkar anatomi kita tuh. Nanti dijahit loh. Dijahit. Jadi sebelum dibongkar kenapa mesti dijahit itu. Jadi kita baru menjahit setelah kita tahu penyakitnya dimana itu. Jadi kita bisa kasih solusi nanti. Semacam jalan keluar. Kalau kita udah selesai menganalisis masalah-masalah itu. Saya kira itu perbandingannya. Terima kasih. Terima kasih.